Halo Gopos People Masih berkaitan dengan COVID-19 di Gorontalo Kali ini, Gopos People akan mengulas tentang tanggapan masyarakat ketika dinyatakan sehat dari COVID-19 Beberapa waktu lalu, postingan salah satu ASN di Gorontalo yakni John Yang berusia 44 tahun viral setelah memposting sebuah catatan tentang pelayanan di rumah sakit Ainun Habibie Yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien terpapar COVID-19 Dalam pusingan itu, John berbagi tentang bagaimana ia terpapar virus COVID-19 Dan upayanya untuk survive menghadapi virus tersebut sampai dinyatakan sembuh Nah, hal yang sama pun disampaikan oleh Dr. Irawan Huntoyunglo, spesialis ortopedi Setelah selama kurang lebih 10 hari dirawat di rumah sakit Ainun Habibie Apa sih kelebihan di rumah sakit Ainun Habibie sampai orang begitu mengapresiasi pelayanan di rumah sakit milik Provinsi Gorontalo? Yuk, kita dengar penyampaian Dr. Irawan Saya sebagai pasien di rumah sakit Ainun Benar-benar spesial untuk kami pasien COVID-19 Jadi bukan cuma saya saja Dari beberapa pasien COVID-19 yang saya tanya di rumah sakit Ainun Habibie Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Itu kami memang benar-benar diperlakukan spesial Apa namanya pelayanannya oleh para perawat maupun dokter itu benar-benar paripurna Saya sebagai pasien merasa bangga, merasa senang Bahwa ada rumah sakit yang bisa melayani pasien seperti ini benar-benar paripurna Walaupun memang kan kita masih bilang bahwa ini rumah sakit daerah Rumah sakit daerah tentu banyak beberapa kekurangan Tapi untuk kategori Gorontalo saya bisa katakan rumah sakit Ainun the best For service of the patient Jadi Sesuai jadwal yang ditetapkan jam minum obatnya, jam berapa Jadi benar-benar pelayanan yang Saya sebagai pasien saya merasa bangga diperlakukan seperti itu Artinya bahwa pasien benar-benar nyaman Bahkan Kita tidak merasakan perbedaan antara kita di rumah Ataupun kita di rumah sakit Jadi benar-benar Bagus Hebat Ainun Wajib Dan wajar Untuk dapat bintang kalau saya bilang Jadi Sebagai ketua ini Saya selalu berharap Yang pertama Buat teman-teman Dokter Yang bertugas di lapangan Kondisi sekarang adalah kondisi pandemi Kondisi yang kita tidak tahu Siapa penularnya Yang pertama bagi saya adalah Periksaan diri Anda dulu Apakah Anda benar-benar sehat atau tidak Safety Force for the Nuggets Kalian harus sehat Karena tanpa kalian Kalau kalian sakit Siapa lagi yang akan merawat Jagalah kesehatan kalian Protokol kesehatan kita yang keluarkan Kita yang harus melaksanakannya Dan benar-benar dengan protokol kesehatan ini Insya Allah kita semua terlindungi Terus Apa namanya Untuk Mungkin Kedepannya Edukasi Informasi Dan komunikasi Kepada pasien Kepada masyarakat Harus tetap lebih ditingkatkan Mulai dari bagaimana Pengenalan COVID Hampir sekarang ini Kalau boleh dibilang Masyarakat masih Ragu COVID itu ada atau tidak Jadi ini Informasi Edukasi Dan komunikasi Masyarakat Harus jelas Jika Mengharapkan dari kalangan dokter Untuk melakukan itu Saya bilang bisa saja Cuman sekarang kan jumlah kita itu sedikit Dibanding jumlah masyarakat Sehingga Dalam menangani pasien saya di poliklinik Itu kita sudah kelimpungan Jadi benar-benar harus ada kerjasama yang Yang sinergis Antara kita Dokter dan gugus tugas di Kabupaten, kecamatan, tukung, kelurahan Harus benar-benar sinergis Dalam pencegahan dan Penanganan COVID ini Kemudian bahwa Jangan takut untuk Sweat Jangan takut untuk Dipiriksa COVID Karena Dengan kita deteksi dini Kita akan Menghindari Penularan Lebih banyak lagi Contoh Dengan adanya deteksi dini Kita langsung bisa Mengisolasi diri kita sendiri Orang-orang di sekitar kita Akan terselamatkan dari Penyakit ini Terus kemudian Bahwa Dengan deteksi dini Kita bisa Mencegah Kondisi lebih berat Artinya Jangan sampai kita masuk Rumah sakit Dalam kondisi yang berat Sehingga bisa saja Tidak tertolong Dengan kita Kondisi dini Yang kita tahu Bahwa kita positif Insya Allah Akan lebih mudah Penanganannya dibanding Pada saat Kita masuk rumah sakit Dengan kondisi yang berat Mari kita Lawan COVID Mari kita Apa namanya Hidup Dengan Apa namanya Berperlaku hidup yang sehat Untuk mencegah COVID Masuk Ke diri kita Terus Untuk Rumah sakit Saya Memang ada beberapa Yang perlu dilengkapi Kayak pemeriksaan laboratorium Contoh Adanya D-dimer CRP Analisa gas darah Dan PT-APTT Yang Mungkin harus Dilengkapi Di rumah sakit Terunjukkan Seperti AINON Dan saya kira itu Pasti akan Terlengkapi Karena Karena Sepertinya AINON Makin Menggeliat Rumah sakit AINON Makin menggeliat Dalam penanganan Semua pasien Yang ada di sana Spesial untuk Pasien COVID Di rumah sakit AINON Terus Apa namanya Tetap Buat seluruh Kita masyarakat Tetap berdoa Tetap Berpegangan Dan berpatokan Pada protokol Kesehatan Jaga jarak Cuci tangan Pake sabun Dan Pake masker Insya Allah Kita Bisa selamat Dari COVID-19 Dan terakhir Kita mari berdoa Bersama Semoga pandemi Bencana ini Bisa segera selesai Dan kita bisa hidup Normal Kembali Insya Allah Terima kasih Terima kasih